hai oke bro ini kedatangan Honda Civic Wonder dengan keluhan kebocoran air di bagian sini ya enggak kelihatan nih saya kasih center biar kelihatan nih seperti air terjun bro coba kita isi air radiatornya ya Oh ternyata kebocoran dari waterbomb ya bro dari waterbombnya ini yang bocor tadi juga suara mesinnya kasar juga Oke kita mau lanjut buka dulu Hai nih udah saya buka semuanya ya nih bro kayak air terjun mobil seperti ini aja masih dipakai jauh bro gila supirnya ini airnya sampai kayak gitu aja masih dipakai buat jalan ya ya kita cek dulu nanti kalau ada kendala yang lain kita konfirmasi ke yang punya dulu cuman kita cek kebetah atasi kebocoran airnya dulu ya nih waterbombnya seperti ini bro ini kocak ya untuk waterbombnya ya dan juga kalau dibuter itu nggak bisa halus suaranya ini biar yang punya carikan dulu nanti kita pasang ya jadi kebocoran ada di sini suara kasar juga ada di sini jadi tadi bocornya lewat ini bocornya lewat ini kalau udah kayak gini mau dipakai lagi ya percuma bro ini waktunya ganti ya udah kucak semua kayak gini dalamnya kan sini ada laker sama sil ini paling lakernya udah jebol silnya juga udah jebol jadi mending kita ganti aja oke udah tau ya untuk penyebab suaranya untuk mobil seperti ini semua mobil sih kalau ada suara kasar tuh buka dulu tali kipasnya atau tali strengnya terus kita putar seperti ini bagian buli waterbomb aman terus kalau ada kayak AC AC seperti itu aman baru waterbomb kita putar tapi ini waterbombnya di dalam jadi nggak kelihatan mau diputar diputar harus mesin hidup baru bisa kelihatan suaranya ya jadi suaranya tadi kasar banget udah tau untuk penyebab kasarnya dari situ cuman cara ngeceknya ya gitu kita lepas dulu tali cetrengnya baru kita hidupkan mesin kalau masih kasar ya kalau di Honda CV kan waterbombnya ikut timing belt jadi kalau masih kasar bisa dari waterbomb atau dalaman mesin yang udah haus cuman untuk mobil ini suara kasar dan kebocoran air ada di waterbombnya waterbombnya terima kasih terima kasih terima kasih